Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Ternyata disini banyak banget swa-swa layar, yang satu ini jantan, dan ia besar rumpurannya. Meski harus bekerja keras dan lari kesana kemari, akhirnya saya dapat mendekati dan bahkan memegang satwa endemik Sulawesi yang sangat eksotik ini. Meski bentuk dan habitatnya agak mirip dengan biawak pemakan daging dan bangkai, namun swa-swa cenderung lebih mengkonsumsi dedaunan dan serangga sebagai makanannya. Ini adalah swa layar, jenis swa layar yang memang habitatnya di Sulawesi, pemirsa. Dan swa layar ini sendiri merupakan reptil yang sangat cantik karena di ekornya punya layar ini, layar seperti layar perahu. Dan mulai dari atas kepala sampai ke punggungnya ya, kesini, ini ada duri-duri seperti duri iguana. Dan di bagian ujung moncongnya, di atas hidung, itu ada tanduk ya, seperti tanduk, lihat. Wow, ini satwa yang sangat cantik sekali. Bahkan satwa ini tidak bisa ditemukan di Pulau Sumatera ataupun di Kalimantan. Dan yang jelas, Pak Ji sangat senang hari ini bisa menemukan seekor satwa yang sangat cantik ini. Ular ini berwarna hitam. Tempat di mana ia tinggal juga berwarna hitam dan ia menyamar di situ. Tidak menemukan telur buaya dan buayanya. Hutan adat carekang yang berada di pinggir aliran sungai banyak dimanfaatkan sebagai areal perkebunan bagi masyarakat adat carekang. Seperti pohon coklat atau kakao yang ada di sini. Namun demikian, mereka dilarang merusak ataupun menebang pohon hutan yang terlebih dulu tumbuh. Oleh warga pemiliknya, pohon-pohon kakao yang ada di pinggiran hutan jarang sekali dirawat atau didatangi seperti pada umumnya. Pemiliknya hanya datang waktu musimpanan saja. Tidak adanya jalan akses menuju kebun menjadi kendala bagi warga. Sehingga hanya bisa menyusuri sungai carekang yang penuh dengan buaya. Selain resiko bertemu dan dimangsa buaya penghuni sungai yang terkadang naik ke area ladang, ancaman lain yang membuat keengganan para pemilik ladang untuk datang melihat tanaman mereka, yaitu keberadaan ular yang juga sering mengancam nyawa. Terlebih, ular berbisa seperti ular kobra dan king kobra. Yang di atas, di selah-selah cabang itu, itu ular bukan bang? Zoom-zoom, di zoom. Itu lho tuh? Ya, ular. Ular ya? Ya. Yakin? Ya. Salah satu ular penghuni kebun di pinggiran hutan adat carekang, yaitu ular hitam. Sebutan ular hitam oleh warga setempat karena warna kulit ular yang satu ini hitam polos dari kepala sampai ujung ekornya. Warga carekang menganggap ular hitam memiliki bisa mematikan, sehingga mereka cenderung menghindari jika bertemu jenis ular ini. Ular ini tidak senang ya dengan kehadiran panji di sini. Panji tidak sengaja menemukan ular ini. Dia tersamar di antara ranting pohon coklat yang berwarna hitam. Karena tubuhnya hitam, dia berkamukulasi di situ mungkin untuk berburu juga. Ini tergolong ular boigadenrofila atau ular cicit emas kalau di daerah Sumatera ataupun di Jawa. Dan orang Sulawesi meyakini bahwa ular ini adalah ular yang berbisa. Kekhawatiran warga akan keberadaan ular hitam membuat saya semakin penasaran untuk bisa berinteraksi langsung dengan reptil eksotik ini. Kulit hitam polosnya selintas mirip dengan ular cobra. Namun, sifat dan karakteristik ular hitam sangat mirip dengan ular sapi yang ada di Pulau Jawa. Kebanyakan jenis ular yang memiliki bisa menengah ataupun tidak berbisa, mereka cenderung lebih agresif. Nah, kenapa mereka agresif? Itu untuk melindungi diri mereka dari predator. Predator utamanya ular ini adalah burung elang. Lihat nih penirsa. Ular ini berwarna hitam. Tempat di mana ia tinggal juga berwarna hitam dan ia menyamar di situ. Benar-benar penyamaran yang sangat luar biasa sempurna. Selain ular, kawasan kebun pinggiran hutan adat carekang juga menjadi habitat buaya muara krokodilus porosus yang memang banyak dijumpai di aliran sungai carekang. Namun, jika kondisi air sedang pasang seperti sekarang, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa bertemu dengan buaya. Tanah-tanah datar yang berada di pinggiran sungai carekang dimanfaatkan oleh buaya sebagai tempat untuk bersarang dan menyimpan telur-telur hingga menetas. Biasanya, sarang telur buaya tersebut berupa gundukan-gundukan tanah dan dedaunan kering. Ini tidak salah lagi, ini adalah kemungkinan sarang buaya ya. Karena buaya membuat sarang dari tanah yang gembur beserta dedaunan-dedaunan yang sudah busuk seperti ini. Namun, sepertinya kedatangan saya kali ini kurang tepat, sehingga tidak satupun telur dan buaya yang bisa saya temukan. Karena musim bertelur buaya satu tahun sekali, yaitu pada bulan Januari. Karena bulan November hingga Desember merupakan musim sawin predator penghuni air tenang alias buaya. Wah, pemirsa, kalau melihat dari tanahnya yang sudah kering seperti ini, Panji rasa ini adalah sarang lama ya, yang sudah ditinggalin sama buayanya. Sayang banget nih, Panji nggak bisa nemuin telur buayanya. Tapi harus tetap semangat dan tetap semangat terus. Kehadiran ular piton yang tidak jauh dari bekas sarang buaya cukup menghibur saya yang sudah agak kurang bersemangat karena nggak bertemu dengan buaya. Ular piton reticulatus berukuran cukup besar ini rupanya sedang berpindah tempat untuk mencari makanan. Piton reticulatus alias anca kembang merupakan ular yang memiliki ukuran tubuh terpanjang di dunia. Panjang maksimal ular piton reticulatus bisa mencapai belasan meter. Biasanya, ular yang sudah tua dan memiliki ukuran tubuh maksimal akan bersembunyi di dalam buah hingga mati. Tidak menemukan telur buaya dan buayanya, tapi Panji bisa menemukan piton reticulatus yang sangat ganas sekali. Ular ini sangat ganas, lihat. Ini adalah jenis ular piton reticulatus talopo. Jadi, ular ini adalah jenis tanca kembang yang hidup di Sulawesi Selatan. Tepatnya di talopo dan kabupaten Ruhu Timur ini. Panji cukup puas bermain-main dengan retic palopo ini. Panji masih penasaran dengan buaya-buaya yang ada di sini, pemirsa. Dan sekarang Panji akan menuruskan petualangan Panji ke arah sana untuk menyusuri sungai ini. Dan tentunya untuk menemukan buaya-buaya yang hidup di pedalaman Sulawesi ini. Keberadaan satwa liar di sepanjang aliran sungai dan hutan adat carekang menjadi bukti bahwa harmonisasi kehidupan antara manusia dengan alamnya berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh sang pencipta. Di samping itu, kesadaran dari manusianya yang dimiliki oleh masyarakat adat carekang menjadi kunci utama bertahannya harmonisasi manusia dan alam hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!